Baik pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman yang baru mencoba mengopi sebuah berkas di scanner printernya Agar hasil kopiannya sesuai yang kita harapkan Nah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dikopi adalah Yang pertama, apabila berkasnya horizontal Usahakan posisikan seperti ini Teks paling atasnya atau apalah Usahakan menghadap ke depan printer Oke, jangan sampai salah Dan jangan pernah menghadapkan seperti ini Nanti isi dari kertasnya ada sebagian yang terpotong atau tidak ikut dikopi Itu yang sering saya alami Apalagi mengopi kartu keluarga Oke, saya taruh kertasnya Kedua, posisinya usahakan seperti ini Mentok di pojok sesuai petunjuk tanda panah ini Lalu paskan di dalam scannernya Jangan sampai keluar Teman-teman jangan posisikan seperti ini Lebih ke pojok dalam Atau ke sini Dan ke sini Lagi sekali, posisinya harus mentok di pojok dari tanda petunjuknya Pasti teman-teman punya tanda petunjuk di printernya Apabila sudah pas tinggal kita mengopinya Oke, kita lihat hasilnya Ya, ternyata hasil kopiannya miring seperti ini Ada apa gerangan hasilnya bisa miring begini Baik penyebabnya adalah pembatas dari kertasnya terlalu lebar dari kertas yang sedang dipakai Kebetulan saat ini kertasnya adalah A4 Sehingga ketika ditarik saat di print tadi Saking kencangnya Kertasnya menjadi miring saat proses di print Oleh karena itu, kita harus menggesernya lebih ke dalam Sampai betul-betul pas dengan kertasnya Baik, saya kira sudah pas Tinggal kita coba kembali Nah, hasilnya sudah sesuai yang saya harapkan Oke, itu dia sharing kali ini Semoga bermanfaat Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya